Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pelayanan Mimbar melalui Youtube di pagi hari ini. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020, saya Harili Gembala Restoration Christian Church di Los Angeles. Baik, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan dengan judul Jangan Ada Yang Binasa yang akan saya kutip dari 2 Petrus 3, 8-15 nanti. Kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kesempatan pagi hari ini. Kami boleh merenungkan kebenaran firmanmu yang adalah kebenaran yang pasti memerdekakan kami. Tuhan Yesus, tolong kami bukan hanya mendengar, mengerti, tapi juga menjadi pelaku kebenaran firmanmu secara aktif. Berikan hikmat dan marifat kepada kami semua yang mendengarkan firman ini. Dan bagi hambamu yang menyampaikan firmanmu ini, berikan juga hikmat ya Tuhan Yesus, agar hanya kebenaran dan tidak lain daripada kebenaran yang disampaikan. Agar namamu dipermuliakan ya Bapak. Berbicara lah melalui hambamu ini kepada segenap jemaatmu yang mendengarkan. Namamu dipermuliakan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu surah sekalian, kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Jangan Ada Yang Binasa. Di tengah-tengah maraknya COVID-19 dan jumlah orang yang meninggal pun banyak, tetapi kali ini kita akan berbicara binasa dalam pengertian yang lain, yaitu kekekalan di dalam api neraka. Bukan kendak Tuhan, seperti yang akan kita kutip segera di dalam 2 Petrus 3, 8-15 ini, bukan kendak Tuhan bahwa ada yang binasa, tapi kendak Tuhan adalah bahwa setiap orang bertobat dan beroleh keselamatan. Untuk itu mari kita kutip, mari kita buka sama-sama Alkitab kita kepada 2 Petrus, pasal yang ketiga, kita mulai dari ayat yang kedelapan sampai yang kelima belas. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Apa itu? Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan seribu tahun, dan seribu tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi iya, Tuhan itu, sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki, ia menghendaki, sekali lagi, ia menghendaki, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dasyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi, dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Firman Tuhan memang berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmannya kekal. Ayat yang ke-11, jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Tuhan Yesus itulah kebenaran itu, yang akan memerintah di Yerusalem baru nanti. Ayat 14, Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Artinya dalam menunggu kedatangan Tuhan ini, kerjakanlah keselabatanmu seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 2, ayat yang ke-12. Kerjakan keselamatan. Bertobat. Berbalik dari jalan yang jahat. Ayat yang ke-15, dalam topik kita hari ini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin ada yang binasa, seperti yang barusan kita kutip di ayat yang 9 tadi. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi, kita harus hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup dikenyangkan oleh firman Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sesuai dengan topik yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah, jangan ada yang binasa, selama berabad-abad, gereja diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan yang sulit. Dan pertanyaan itu menyangkut kehendak. Hampir setiap hari kita mendengar orang mempergunakan perkataan kehendak dalam berbagai macam ragam dan maksud. Sejak Tuhan menciptakan manusia pertama dan menempatkan mereka dalam Taman Eden. Taman Eden menjadi bagian dari kehidupan mereka, yaitu bagian daripada kehidupan Adam dan Hawa. Karena di Taman Eden ini, Adam dan Hawa dapat menghabiskan waktu mereka berjalan dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Sebuah tempat yang penuh dengan damai sejahtera karena Tuhan nadir di situ. Namun di Taman Eden itu juga terjadi dosa yang pertama di mana Hawa melakukan komunikasi dengan setan yang menyesatkan dia dan Hawa memberikan buah yang telah dimakan yang terlebih dahulu kepada Adam suaminya. Dan Adam memilih sekalipun tahu bahwa itu bertentangan dengan apa yang Tuhan firmankan memakan buah tersebut. Dan akibatnya adalah mati. Namun saat Adam memilih untuk berdosa, Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dan kemudian ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan seperti yang tertulis dalam kitab kejadian fasal yang ketiga ayat yang ke-24. Kenapa Tuhan menempatkan kerup untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membayangkan kedua manusia ini, Adam dan istrinya Hawa telah berdosa dengan memakan buah dari pohon yang terlarang. Dan konsekuensi itu berlaku yaitu mereka mati. Jadi mereka mati di dalam dosa. Nah sekarang jika Tuhan tidak menempatkan kerup beberapa kerup dengan pedang bernyala-nyala untuk menghalangi Adam dan Hawa pergi kepada pohon kehidupan dan memakan buah pohon kehidupan tersebut maka akibatnya lebih parah lagi yaitu mereka akan hidup selamanya di dalam dosa tanpa Tuhan mempunyai kesempatan lagi untuk membebaskan mereka daripada dosa tersebut. Nah karena itulah Tuhan yang baik ini Maha Pemuda dan Maha Pengasih serta Maha Penyayang ini telah memikirkan solusi yang terbaik yaitu menempatkan kerup dengan pedang bernyala-nyala bukan satu tapi beberapa kerup kata Alkitab untuk menghalangi Adam dan Hawa menjama atau memakan buah daripada pohon kehidupan tersebut sebuah solusi yang fantastik. Nah pada saat jatuh dalam dosa kedua manusia itu Adam dan Hawa istrinya telah kehilangan hadiran Allah telah kehilangan damai sejahtera dan juga kehilangan jalan kebenaran dan hidup. Mereka tidak dapat kembali lagi ke Taman Eden mereka diusir dari sana. Bahasa Alkitab dalam bahasa Indonesia dihalau seperti binatang dihalau. Karena mereka telah kehilangan jalan kebenaran dan hidup maka Allah mengambil inisiatif untuk mengembalikan mereka kepada rencana awalnya yaitu untuk tetap hidup selamanya bersama dia di surga dengan mengutus nantinya anaknya yang bernama Yesus Kristus yang pengenapannya terjadi 2000 tahun yang lalu pada saat Yesus lahir mati di kayu salib bangkit pada hari ketiga naik ke surga dan dia akan datang kembali untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya dan yang akan mengadili orang yang hidup dan yang mati. Nah Bapak Ibu serah sekalian sama seperti seorang yang terikat kepada kacamata untuk dapat melihat maka jika kacamata tersebut hilang dia tidak pernah akan dapat menemukan benda-benda lain yang hilang apalagi skrup yang kecil kecuali dia terlebih dahulu menemukan kacamatanya jadi untuk menemukan skrup kecil yang hilang itu terlebih dahulu dia harus menemukan kacamatanya artinya di dalam hal ini manusia tersebut tidak dapat menemukan jalan untuk kembali kecuali Tuhan memberikan kacamata itu nah mereka telah kehilangan jalan kebenaran dan hidup karena dosa dan Bapak Surgawi menyiapkan jalan tersebut yang hanya ada di dalam anaknya satu-satunya yang adalah kebenaran dan hidup itu sendiri jalan kebenaran dan hidup ini hanya dapat dicapai dalam satu pribadi yang bernama Yesus Kristus dia adalah Tuhan yang menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 untuk membuka jalan kembali ke sorga dengan menebus dosa manusia yang berdosa yang percaya padanya dan dengan demikian mendamaikan mereka dengan Bapak Surgawi tanpa jalan yang disiapkan Bapak Surgawi ini Bapak Ibu Saudara sekalian manusia berdosa selamanya terhilang dan tidak pernah akan sampai kembali ke sorga dengan usaha dalam bentuk apapun juga karena manusia memang tidak tahu jalan menuju ke sorga itu satu-satunya jalan adalah menerima jalan yang disiapkan oleh Bapak Surgawi ini dan jalan itu adalah Yesus Kristus dia satu-satunya orang tidak dapat mengatakan aku mau kehidupan aku tidak butuh Yesus tidak bisa karena Yesus itu adalah jalan menuju kepada kehidupan bersama Bapak dan Yesus itu juga adalah kebenaran orang tidak dapat menerima kebenaran tanpa menerima Yesus karena Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri akulah jalan kata Yesus akulah kebenaran akulah hidup sebuah statement yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan statement itu tidak berubah dia konsisten dan tetap berlaku sepanjang segala masa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 secara jelas dikatakan bahwa keselamatan itu adalah gendak Bapak Bapak Sorgawi tidak menghendaki ada yang benasa Tuhan yang sejak awal melihat bahwa manusia yang jatuh dalam dosa terikat kepada upah dosa yaitu maut yang berarti mereka untuk selamanya terpisah dari hadiran Allah di dalam lautan api dimana yang ada hanyalah kertakan gigi belaka karena manusia tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri karena mereka telah kehilangan jalan kebenaran dan hidup itu makanya Tuhanlah melalui putra tunggalnya Yesus Kristus yang dapat membawa mereka kembali ke rumahnya di surga dan untuk itu kita wajib dan harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dialah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal itu dan di dalam dia terdapat kebenaran dan di luar dia tidak ada kebenaran dalam arti yang sesungguhnya jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kebenaran dan hidup karena dialah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri amin sederah fungsi Yesus Kristus itu adalah untuk meriset kembali apa yang telah kacau balau disebabkan oleh dosa kembali kepada keadaan seperti semula yaitu bahwa manusia direncanakan oleh Tuhan pada awalnya untuk hidup kekal bersama dengan dia ini dapat dicapai melalui Yesus Kristus karena manusia Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mengerti tentang konsep konsep apa konsep upah dosa adalah maut manusia hanya berpikir sebatas kematian yang berakhir pada lubang kubur padahal upah dosa adalah maut lebih dari sekedar kematian yang berakhir di lubang kubur karena masih ada kehidupan lain di balik lubang kubur tersebut di balik lubang kubur ada kehidupan kekal dan kehidupan kekal itu bisa terjadi di sorga tetapi bisa juga terjadi di neraka nah baik sorga atau neraka adalah tempat dimana terdapat kekekalan setiap manusia berdosa mempunyai hak untuk memilih dimana mereka mereka ingin menghabiskan kekekalan mereka apakah mereka ingin menghabiskan kekekalan mereka di neraka ya tidak perlu bertobat kalau mereka ingin menghabiskan kekekalan mereka sebagai orang berdosa nanti di sorga maka diperlukan pertobatan yang benar dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat mereka tidak ada pilihan yang lain Yohanes fasal yang ketiga dan ke-16 secara gamblang menyatakan hal itu kepada kita sekalian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ini sebuah pilihan setiap orang yang percaya kepadanya tidak tidak binasa setiap orang yang percaya bukankah percaya itu merupakan pilihan saudara boleh memilih untuk percaya saudara juga boleh memilih untuk tidak percaya itu hak bapak ibu dan saudara sekalian tetapi di dalam memilih tersebut ada konsekuensinya memilih untuk bertobat dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat rewardnya itu hadiahnya upahnya adalah kekalahan di dalam kerajaan sorga tetapi memilih untuk tidak bertobat memilih untuk tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat konsekuensinya adalah neraka percaya kepadanya adalah sebuah pilihan sekali lagi bapak ibu saudara sekalian saya sampaikan jadi setiap manusia yang berdosa dapat menggunakan free will mereka untuk memilih percaya dan tidak binasa atau memilih untuk tidak percaya dan binasa binasa itu dengan demikian bukanlah gendak Tuhan karena seperti yang kita kutip di dalam 2 Petrus fasen yang ke-3 yang ke-9 tadi Tuhan tidak bergendak seorang pun binasa jadi supaya tidak binasa pilih percaya pilih kehidupan tersebut di dalam percaya dan lebih dari itu Tuhan mengajak manusia untuk mempergunakan free will mereka untuk memilih kehidupan seperti yang tertulis dalam kitab ulangan fasal yang ke-30 ayat yang ke-19 ulangan 30 ayat yang ke-19 yang berbunyi sebagai berikut aku kata Yahweh Jehova memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian pada hari ini berkat dan kutuk pada hari ini pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu kapan? hari ini pilih pada hari ini kenapa? karena kita tidak tahu kapan kita tutup usia Tuhan yang baik selalu berusaha mengingatkan manusia untuk memilih hidup dan bukan kebinasaan jadi Tuhan melibatkan manusia untuk menggunakan free will mereka untuk memilih kehidupan dan bukan kematian sudah jelas binasa itu bukan kehendak Tuhan tapi pilihan manusia yang mempergunakan free will mereka untuk memilih nah untuk untuk itu saya baca sekali lagi ulangan 30 ayat yang ke-19 aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian berkat dan kutuk pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu Bapak Ibu serah sekalian Tuhan menganjurkan kita tanpa paksaan pilihlah kehidupan sekali lagi pilihan itu harus ditentukan pada hari ini yaitu pada saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena kapan kita tutup usia kita tidak tahu dan bahkan Alkitab mengatakan pada hari ini jika engkau mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti di masa yang lampau itu tertulis dalam kitab Ibrani nanti akan kita bahas manusia dalam memilih sangat dipengaharui oleh jumlah pengetahuan yang dimilikinya semakin banyak mereka membaca buku-buku bermutu semakin berbeda pola berpikir mereka dan semakin berbeda pula cara mereka mengambil keputusan jika manusia tersebut mengisi alam pikiran mereka dengan pikiran-pikiran yang tidak bermutu akibat daripada pergaulan yang salah akibat daripada mendengarkan sesuatu informasi yang salah dengan membaca buku-buku yang memberikan gambaran yang salah maka mereka berpikir persis seperti informasi yang mereka miliki karena itu kita perlu sekali memilih apa yang kita baca memilih apa yang kita dengar memilih apa yang kita lihat agar pikiran kita diisi dengan hal-hal yang berguna Filipi 4 dan ke-8 mengajarkan kita tentang hal yang demikian namun bapak ibu saudara sekalian pengetahuan manusia hanya terbatas pada apa yang diketahuinya melalui buku-buku yang dibaca melalui pelajaran yang dipelajari mereka di sekolah melalui pelajaran-pelajaran yang diikuti mereka di seminar-seminar melalui pelajaran yang diberikan oleh orang tua mereka sendiri dan lain-lain sebagainya pengaruh teman dan sebagainya Alkitab juga mencatat kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang jahat karena itu kita harus tahu dengan siapa kita bergaul apakah kita bergaul dengan orang yang baik kita bergaul dengan buku-buku yang bermutu apa pilihan ada pada kita sendiri karena itu pengetahuan yang kita miliki akan sangat berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki orang lain karena masing-masing orang membaca buku yang berbeda memiliki pengetahuan yang berbeda dan oleh sebab itu kita akan saling membutuhkan kenapa? karena memang kita tidak mau tahu Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ayub seperti yang tertulis dalam Ayub Fasal yang ke-38 ayat 4 sampai 11 mari kita buka Alkitab kita kepada Ayub Fasal 38 ayat 4 sampai 11 yang berbunyi sebagai berikut dimanakah engkau Tuhan berbicara kepada siapa? Ayub dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian siapakah yang telah menetapkan ukurannya bukankah engkau mengetahuinya atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai Ayat ke-8 siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim yang ke-9 ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya Ayat yang ke-10 ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang pintu Ayat yang ke-11 ketika aku berfirman sampai disini boleh engkau datang jangan lewat disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan nah saudara lihat Tuhan pun meletakkan batasan boundary kenapa kita tidak belajar dari Tuhan untuk meletakkan boundary atau batasan dalam mengambil sikap di dalam kehidupan ini saya mengajak Anda untuk membeli buku yang berjudul boundaries baca minimal dua kali dan saudara akan mengeti lebih banyak tentang batasan atau boundary itu mengapa itu penting di dalam kehidupan kita Ayub terdiam pada saat Tuhan melemparkan begitu banyak pertanyaan kepada dia pertanyaan pertama saja dimana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi dimana Ayub pada saat itu belum ada tidak satu pun diantara kita ada karena kitab Genesis atau kitab kejadian fasal 1 mengatakan in the beginning God created pada mulanya Tuhan menciptakan jadi belum ada seorang pun selain daripada Tuhan yang adalah awal dan akhir yang memulai penciptaan itu sendiri Ayub terdiam karena apa karena pengetahuannya memang terbatas tidak seorang pun dari manusia yang diciptakan Tuhan sepintar apapun mereka sebanyak apapun pengetahuan mereka tetap saja mereka tidak mahatau kita lihat saja Bapak Ibu serah sekalian di dalam ilmu kedokteran diantara dokter ahli penyakit mata dibagi lagi ada subspecialty yaitu mereka yang ahli dalam bidang retina mereka yang juga ahli khusus melakukan operasi katarak dan sebagainya dan bahkan ada yang khusus ahli dalam menangani kasus-kasus glaucoma kenapa? karena tidak semua orang ahli atau menguasai seluruhnya seorang dokter mata jika ditanya tentang penyakit jantung mereka hanya tahu kulit luarnya tidak tahu secara persis seperti yang diketahui oleh seorang dokter ahli penyakit jantung karena kita semua tidak mau tahu bukankah lebih baik kita bertanya kepada dia yang maha tahu maha baik maha pengasih dan maha penyayang tidak pernah sekalipun dia yaitu Tuhan yang maha tahu maha baik maha pengasih dan maha penyayang ini tidak sekalipun dia pernah merancangkan kejahatan dalam hidup kita dapat kita baca itu di dalam Yeremia fasalan ke-29 ayat yang keberapa? benar ayat yang ke-11 rancangannya selalu penuh dengan damai sejahtera rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan percayalah padanya ia tidak pernah meninggi ia tidak pernah menginginkan ada orang yang binasa dalam dosa mereka untuk itu ia telah memberikan sebuah solusi yang penuh dengan pengharapan yaitu bahwa ia bersedia membayar upah dosa mereka yang percaya padanya bukankah ini sebuah solusi yang penuh dengan pengharapan bagi orang berdosa dan bukankah ini merupakan gendang Allah nah saudara lihat Adam sebagai kepala rumah tangga memilih untuk berdosa sekalipun ia tahu konsekuensinya tapi pada saat ia berdosa dia tidak dapat menyelesaikan masalah dosa tersebut karena upah dosa adalah maut dia tidak dapat menyelesaikan ini solusinya ada pada Tuhan yang memberikan putra tunggalnya ya saudara sekarang tergantung kepada kita sekalian tanpa solusi kita tenggelam di dalam masalah yang tetap ada dengan solusi tapi tidak kita manfaatkan solusi tersebut kita tetap masih tinggal dalam kegelapan tetapi jika kita memiliki solusi dan melakukannya maka kita bebas daripada masalah tersebut artinya masalah hilang pada saat kita memiliki solusi dan melakukannya waktu yang lalu saya katakan kita tidak dapat berdiskusi dengan kegelapan kenapa engkau gelap ya memang dia gelap solusinya adalah temui kontak lampu dan sudah barang tentu saudara harus tahu bagaimana cara mengaktifkan kontak lampu tersebut nyalakan maka kegelapan akan hilang tapi jika saudara menemukan kontak lampu tanpa mengaktifkannya tidak menyalakannya tidak menyalakan tombol tersebut saudara tetap masih dalam kegelapan solusi tetap solusi yang tidak memiliki arti apa-apa sampai kita melakukan solusi tersebut nah solusi terhadap dosa itu adalah Yesus Kristus yang memberikan penghapusan terhadap dosa pada saat kita percaya dengan segenap hati kita bahwa ia adalah Tuhan itu tanpa ini kita belum melaksanakan solusi itu kita masih diam di dalam kegelapan Yesaya 55 ayat yang ke-8 mengatakan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku demikianlah firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu nah bapak ibu saudara sekalian kita telah melihat kembali di dalam Yesaya 55 ke-8 ini seiring dengan 2 Petrus 3 yang ke-9 tadi bahwa Tuhan tidak menginginkan seorangpun binasa karena itu dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu mudah bukan manusia itu berkata ya salah dia sendiri biarkan saja bagaimana cara Tuhan bisa membiarkan sekalipun mereka ingin bertobat tetapi tidak memiliki sarananya artinya tidak memiliki Yesus Kristus yang mampu menolong mereka di dalam pertobatan mereka untuk menghapuskan upah dosa mereka sia-sia artinya tanpa Yesus sesuatu yang lain tidak dapat menghapuskan upah dosa tersebut pertobatan tanpa Yesus pada korba yang lalu saya katakan sia-sia jadi pertobatan yang benar itu adalah pertobatan yang melibatkan Yesus yang mampu menghapuskan upah dosa yang adalah maut itu sendiri rancangan Tuhan bukan rancangan kita jalan kita bukan jalan Tuhan beda jauh dan kita tidak pernah dapat menyelidiki atau menyelami pikiran dan hati Tuhan tersebut sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian rancangan dan jalan Allah tidak sama dengan rancangan manusia yang adalah ciptaannya kehendak Allah selalu membawa kita kepada kehidupan karena manusia berdosa tidak sepenuhnya mengerti kasih ilahi yang selalu ingin memberikan yang terbaik manusia menggunakan hak free willnya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri sehingga mereka keluar dari kendak rencana Allah lihat aja hubungan antara orang tua dan anak pada waktu anak kecil ditunjukkan sesuatu yang baik mereka memilih sesuatu yang lain yang dapat mencelakakan mereka seringkali namun demikian hati dan pikiran manusia dapat dibaharui dan diubah sedemikian rupa sehingga manusia berkeinginan mencari dia saudara dapat lihat tentang pembaruan alam pikiran ini di dalam Roma fasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 dengan demikian pikiran dan jalan manusia akan mulai selaras dengan jalan dan kendaknya selaras artinya pertobatan sejati terjadi di sana manusia mulai mengarahkan pikirannya sesuai dengan pikiran Kristus itu karena itulah Alkitab mencatat yang ditulis oleh Rasul Paulus tetapi kami memiliki pikiran Kristus inilah pertobatan yang sejati itu keinginan manusia yang terbesar seharusnya hidup selaras dengan kendak Tuhan sehingga segala sesuatu yang manusia lakukan akan menyenangkan Allah yang mereka layani apa yang dapat menyenangkan Allah iman karena Alkitab mengatakan without faith it is impossible to please God tanpa iman kita tidak mungkin menyenangkan Tuhan hal ini dapat dilakukan dengan tetap tinggal diam di dalam firmannya dan bersedia mengikuti pimpinan roh kudus yang mengarahkan manusia hanya kepada kendaknya kendak Tuhan karena itulah yang terbaik bagi manusia tetapi di alam bebas ini saudaraku seringkali kita menentang Tuhan kita berpikir kita tahu lebih banyak padahal daya pandang kita itu hanya sejengkal berbanding Tuhan yang dapat melihat segala sesuatu dari awal sampai akhir tertulis bukan di dalam Yesaya 46 ayat ke 10 kalau saudara baca di dalam versi New King James Version disana tertulis declaring the end from the beginning artinya Tuhan telah mendeklare menyatakan segala sesuatu sejak awal akhirnya seperti apa artinya sebelum sebuah sejarah dimulai sebelum sebuah cerita dimulai Tuhan telah mengetahui akhir dari segala sesuatunya kenapa kita tidak bertanya kepada Tuhan yang mengetahui pengetahuan yang memiliki pengetahuan seperti itu kita tidak mengetahui akhir daripada perjalanan hidup kita sendiri pertanyalah kepada Tuhan jika kita memulai sesuatu kita berkeinginan untuk mencapai sesuatu seperti yang kita pikirkan seringkali tidak terjadi seperti itu karena itu kita perlu membawa setiap ide setiap agenda kita ke dalam tangan Tuhan agar kendak Tuhan yang dipenuhi karena Tuhan yang memiliki pengetahuan yang sempurna itu dapat menceritakannya dapat memberitahukannya kepada kita sesuai seperti Yeremia 33 akhir yang ketiga bukan Bapak Bapak Ibu saudara sekalian sebelum kita membahas Roma 9 ayat yang ke-16 sebaiknya saya terlebih dahulu memberikan sekilas gambaran tentang latar belakang dari Roma fasal yang ke-9 sampai dengan Roma fasal yang ke-11 ini in a nutshell dalam ringkasan yang singkat sekali nah di dalam Roma fasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan Roma fasal yang ke-11 ayat yang ke-36 Paulus membahas masalah pilihan Israel di masa lambau itu tertulis di dalam Roma 9 ayat 6 sampai 29 pilihan lagi free will yang digunakan untuk memilih kemudian kita juga melihat di dalam Roma 9 ayat 30 sampai Roma 10 ayat 21 penolakan injil pada saat itu dan akhirnya kita melihat di dalam Roma 11 ayat 1 sampai 36 tentang penyelamatan di masa depan jadi dalam Roma 9 ayat 1 sampai Roma 11 ayat 36 Paulus membahas masalah pilihan Israel di masa lampau Roma 9 6 sampai 29 penolakan injil saat ini Roma 9 ayat 30 sampai Roma 10 ayat 21 dan penyelamatan di masa depan Roma 11 ayat 1 sampai dengan 36 nah Bapak Ibu sadara sekalian Roma 9 ayat 16 mengatakan sebagai berikut jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang tetapi kepada kemurahan hati Allah Alkitab secara jelas mengatakan I will have mercy on whom I will have mercy jadi dia akan bermurah hati kepada siapa ia ingin bermurah hati nah Roma 9 ayat 16 ini menekankan kebebasan kemuran Allah tersebut belas kasihan yang meluap secara aktif tidak dapat digapai atau diatur oleh manusia ayat Roma 9 16 mengatakan seperti demikian kita tidak terselami oleh kita bukan sekali lagi Roma 9 ayat 16 jadi hal itu tidak tergantung kepada kendak orang atau usaha orang tapi kepada kemuran hati Allah keselamatan itu kepada kemuran hati Allah kita tidak dapat mengatakannya terserah kepada Adam mau bertobat atau tidak dia yang memulai dia yang mengakhiri tapi Tuhan tidak melakukan sesuatu seperti itu manusia memulai dosa itu Tuhan mengakhiri dosa itu dengan mengirim anaknya mati di kayu salib sehingga Yesus dapat berkata hai maut dimana sengatmu sengat maut ada di dalam dosa dan kuasa dosa ada di dalam hukum tawrat dan Tuhan Yesus puji Tuhan sudah mengenapi hukum tawrat di kayu salib pada saat dia mati dan kemudian dia bangkit kembali sebagai bukti bahwa segala sesuatu telah selesai dilakukannya dan Bapak Surahui bergendak akan korban yang diberikannya dari tubuhnya yang hidup tersebut dia telah dia yaitu Tuhan telah berkehendak menyatakan kemurahan kepada semua orang tertulis di dalam Roma 11 ayat yang ke-32 Allah bermaksud menunjukkan kemurahannya kepada mereka yang bertobat tadi kita katakan bertobat itu pilihan dan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang jurus selamat mereka pilihan juga sedangkan Tuhan menghargai pilihan sementara orang yang memilih untuk mengeraskan hati mereka yang menolak untuk bertobat dan memilih untuk tetap hidup di dalam dosa mereka sehingga dengan demikian mereka menolak keselamatan di dalam Yesus Kristus dan Tuhan tidak bertanggung jawab atas pilihan mereka Tuhan hargai kamu memilih untuk tidak bertobat it's okay kamu memilih untuk tidak mau masuk ke surga it's okay aku menawarkan surga melalui Yesus Kristus kamu menolak gak apa-apa Firaun pun mengeraskan hatinya bukan menolak bukan pilihannya maksud ilahi ini tidak berubah untuk siapapun atau bangsa apapun saya dapat pelajari di dalam kitab Roma fasal yang kedua ayat 4 sampai 11 kitab Roma fasal yang kedua ayat 4 sampai 11 maksud ilahi ini tidak berubah untuk siapapun atau bangsa apapun sejak awal sampai akhir nah bapak ibu saudara sekalian perlu saya ingatkan mengeraskan hati disini bukan berarti bahwa Tuhan yang berinisiatif untuk mengeraskan hati mereka untuk menghancurkan mereka dalam kekekalan lautan api neraka karena Tuhan dari awal tidak pernah mengendaki satu orang pun binasa mengeraskan hati disini berasal dari mereka sendiri yang menolak keselamatan dan Tuhan hanya mengatakan oke kalau itu pilihan kamu aku oke saja toh kamu yang memilihnya bukan aku jadi mereka yang mengeraskan hati dan Tuhan mengatakan oke terhadap pikiran mereka terhadap pilihan mereka kepada Firaun pun bahasanya maka Tuhan mengeraskan hati Firaun bukan berarti Tuhan yang memulai mengeraskan hati dan kemudian mengeraskan Firaun tidak seperti itu karena sebelumnya tertulis ayat-ayat mengatakan Firaun mengeraskan hatinya Firaun mengatakan siapa Tuhan itu Tuhan Israel itu sehingga kami harus percaya kepadanya aku juga tidak akan membebaskan orang Israel dia memilih untuk tidak percaya dia memilih untuk tidak membebaskan karena itu dia berhadapan dengan konsekuensi pilihannya yaitu ke-10 tulah bahkan pada saat anak bungsu orang Mesir mati semuanya ia pun belum bertobat terbukti dari dia mengejar orang Israel sampai ke Laut Merah dan mereka diminasakan lagi dan lagi pilihan karena itu Tuhan berkata bertobat pilihlah untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar Ibrani fasal 3 ayat yang ke-15 yang sempat saya singgung sedikit tadi sekali lagi Ibrani 3 ayat 15 mengatakan tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman ayat ini menunjukkan adanya sebuah urgensi untuk tidak mengeraskan hati tapi membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan karena di dalam firman tersebut terdapat kuasa yang dapat menyelamatkan Roma 1 ayat yang ke-16 bukankah ini sebuah pilihan yang diambil manusia yang berdosa sekalipun Tuhan berkehendak untuk menyelamatkan mereka yang terhilang aku tidak percaya gak apa-apa tapi bagaimana bagi anda yang mengatakan tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan suatu saat pada hari penghakiman saudara berdiri di hadapan Tuhan dan benar dia adalah Tuhan yang menghakimi terlambat bukan terlambat bukan suatu hari kita akan berdiri di tahta pengadilan tersebut dan Tuhan Yesus yang akan mengadili semua kita baik yang masih hidup atau yang sudah mati pada waktu itu karena setiap mulut pasti mengaku dan setiap lutut pasti bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan masalahnya adalah kapan apakah setelah terlambat kita mengaku atau sebelum terlambat kita mengaku yaitu saat ini saat kita masih hidup pilihan ada pada kita masing-masing sebagai pendeta dan penginjil bapak ibu saudara sekalian dari waktu ke waktu saya pribadi mendengar bagaimana reaksi orang terhadap injil saat injil disampaikan ada yang mengatakan apa kata orang tua saya nanti atau apa kata teman-teman saya nanti kalau mereka mengetahui bahwa saya menjadi pengikut Kristus mereka akan menolak saya sehingga saya bukan hanya kehilangan keluarga tapi juga kehilangan teman-teman bukan ketakutan saudara itu merupakan ketakutan mereka juga bukan yang dikatakan orang-orang seperti ini adalah bahwa mereka lebih baik memilih kehilangan keselamatan dengan menolak Tuhan dan kebenarannya daripada ditolak keluarga dan teman-teman bukankah lebih baik memilih yang benar dan ditolak daripada memilih sesuatu yang salah namun disukai nah yang ditakuti orang-orang tersebut adalah mereka kehilangan geng mereka grup mereka kelompok bermain mereka pada saat mereka mengikuti Yesus mereka mengikuti kebenaran ingat tadi Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup dan tidak seorang pun sampai kepada Bapak kecuali melalui dia Yesus Kristus itu nah pada saat saudara memilih Yesus yang adalah kebenaran saudara telah memilih kebenaran akibatnya memang Alkitab juga mencatat saudara akan ditolak bukan hanya oleh teman bahkan keluarga sekalipun tapi lebih baik ditolak karena memilih kebenaran dan melakukan kebenaran daripada disukai tapi melakukan sesuatu yang salah atau melakukan sesuatu yang salah apakah orang yang pernah menolak atau beberapa kali menolak kebenaran akan selamanya menolak kebenaran firman Tuhan tersebut saya sebagai pendeta tidak berpikir seperti itu karena untuk meyakinkan seseorang terhadap kebenaran firman Tuhan yang dibutuhkan adalah roh kudus yang dapat menjamah hati dan pikiran orang tersebut pada saatnya orang tersebut akan tersentuh hatinya dan siap membuka hatinya untuk kebenaran firman Tuhan yang dapat memerdekakan dan menyelamatkannya penting bukan dan dalam mal ini tidak seorang manusia pun dapat mengklaim kredit atas pertobatan seseorang karena sesungguhnya pertobatan itu adalah karya roh kudus dan bukan manusia karena hanya roh kudus yang dapat menjamah kejalaman hati dan pikiran manusia jadi kalau ada orang yang bertanya pasar hari sudah berapa banyak orang yang Anda tobatkan jawabannya nol karena saya tidak pernah sanggup mentobatkan seseorang karena itu adalah karya roh kudus saya tidak berhak mengambil kredit akan apa yang dikerjakan oleh roh kudus akan tetapi jika orang yang berdosa tersebut memilih sampai akhir ayatnya untuk tidak percaya itu pun adalah pilihan pribadinya dan Tuhan tidak bertanggung jawab atas pilihan orang tersebut bukan sebenarnya tidak ada sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat menghalangi kita sekalian untuk mengambil keputusan yang benar atas dorongan roh kudus kecuali sikap kita sekalian kecuali kitab kita sendiri yang menghalangi kita untuk mengambil keputusan yang benar dan keinginan kita sendirilah yang berkendak melakukan sesuatu selain daripada kebenaran itu sendiri karena merasa takut karena merasa takut dibenci karena merasa takut ditolak oleh sekelompok orang di mana kita hidup itu pun pilihan masing-masing di dalam kehidupan kita ini bukan jadi mengikut Yesus atau tidak adalah pilihan masuk surga atau neraka adalah pilihan sebenarnya bapak ibu saudara sekalian solusi ketakutan terhadap dibenci atau ditolak dalam kelompok tertentu telah tertulis dalam Injil Matius fasal yang ke-10 ayat yang ke-28 yang berkata dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh kamu tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka takutlah kepada dia yang punya kuasa untuk menyelamatkan atau menghakimi dan memasukkan kita ke dalam neraka jadi ketakutan kita itu tidak beralasan Alkitab juga mengatakan kasih yang yang sempurna menghilangkan ketakutan kesimpulan dari segala sesuatu yang telah kita pelajari hari ini bapak ibu saudara sekalian adalah adalah kenat Tuhan agar tidak tidak seorang pun binasa dan Tuhan menginginkan agar semua orang berbalik dan bertobat dari jalan mereka yang jahat namun yang diperlukan dalam hal ini adalah bahwa yang bersangkutan bersedia menggunakan free willnya untuk mengatakan iya terhadap gendak Tuhan untuk menyelamatkannya Tuhan tidak dapat percaya bagi mereka Tuhan tidak dapat mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus bagi mereka saya pun tidak dapat melakukan itu Tuhan juga tidak dapat memaksakan gendaknya kepada orang-orang berdosa ini Bapak Surgawi memberikan kesempatan kepada setiap orang berdosa untuk bertobat dan berbalik dari jalan mereka yang jahat membuka hati mereka untuk percaya kepada Yesus Putra Tunggalnya agar di dalam nama Yesus Kristus tersebut dosa mereka boleh ditebus dan mereka diselamatkan saudara pernah lihat gambar Tuhan Yesus mengetuk pintu disana tidak ada handle pintu dari luar tapi handle pintu itu ada di dalam artinya adalah pada saat Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita kitalah yang membuka pintu hati kita untuk mempersilahkan Yesus masuk Yesus mengatakan aku mengetuk pintu hatimu jika ada yang mendengarkan dan membukakannya maka kami yaitu Allah Bapak Allah Putera dan Loh Kudus akan masuk dan diam dan tinggal bersama mereka dan makan bersama mereka itulah kesimpulan dari apa yang kita bicarakan dalam pembahasan firman Tuhan pagi hari ini yaitu Tuhan bergendak tidak seorang pun terhilang jangan ada yang terhilang demikian firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dan sampai jumpa atas kendak Tuhan minggu depan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk kebenaran firmanmu yang telah hambamu sampaikan biarlah firman ini boleh tumbuh di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah 30 60 bahkan 100 kali ganda dan biarlah kami setiap daripada kami mendengarkan firmanmu ini Bapak engkau sendiri yang menyinari wajahmu atas setiap daripada kami memimbing kami di jalan yang benar membaringkan kami bahkan di padang yang berumput hijau dan izinkanlah Bapak hikmat marifatmu menyertai kami penyertaan yang nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus yang terus memimbing kami dan persekutuan yang erat bersama dengan Ruhul Kudus terus menyertai kami pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!